Halo broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Menginjak kembali hari Sabtu yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu Seperti biasa, kita sudah mengumpulkan beberapa game Android offline terbaru Atau juga yang telah mendapatkan update pada belakangan ini Sudah kita rangkum dan siap untuk direkomendasikan pada kalian semuanya Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Ya, ini dia berikut 7 game Android offline terbaru 2022 episode 51 persis Sisa Seis Kabar baik bagi para pencinta game lawas Akhirnya pada belakangan ini salah satu game off-road ternama di Android Yang pastinya kalian tahu juga telah mendapatkan pembaruan yang cukup besar dan fresh pada akhir tahun ini Setelah mendapatkan tambahan gameplay yang baru disertai lokasinya juga yang baru Sekarang kalian dalam game ini dapat bermain di lokasi baru yaitu Meprojen Lake Dengan nuansa alala kutub es dingin yang pastinya juga hadir kembali secara open world yang bebas Masih sama-sama, player akan bermain bebas untuk bereksplorasi Atau menikmati berbagai tantangan dengan konsep game balap off-road yang diciptakan dengan sangat baik dan nyaman Mulai dari bereksplorasi, menyelesaikan misi-misi Atau juga menikmati segala unsur yang diirkannya masih bisa terasakan kemali saat bermainnya Selain map baru, fitur-fitur tambahan lainnya pun telah diterapkan dalam versi terbaru ini Seperti hadirnya dua kenaraan baru, sudut pandang permainan selanjutnya Dimana sekarang ini, jika dulunya kalian bisa berjalan-jalan dalam perspektif sudut pandang pertama Nah, sekarang kalian dapat menikmati sudut pandang orang ketiga dengan sang karakter consumable yang layaknya game-game seperti open world Ya, overall game off-the-road ini merupakan game lawas yang pastinya harus kalian coba kembali bagi para pencinta game-game Android klasik Hard Racing Yang kedua, merupakan kemali game balapan offline terbaru di Android Hard Racing menawarkan game racing berkualitas yang hadir dengan gameplay balap klasik Disertai kualitas game middle yang cukup baik dan masih worth it juga untuk dicoba Mengusung juga elemen berkendara drifting Player dalam game ini bisa berkendara dalam berbagai mode juga yang didirkan Seperti campaign, online, freeride, dan menikmati mode event Dalam gameplay offline-nya, kalian dapat berkendara dalam serangkaian season yang berisi dengan tantangan Atau objektif yang harus diselesaikan dengan masing-masing juga mobil berkelas yang bisa kalian gunakan Atau kalian juga dapat bermain sebebas mungkin dalam mode freeride Hadir berbagai mobil-mobil yang bisa kalian gunakan yang seperti lazimnya Kalian juga dapat meningkatkannya agar lebih bagus dan powerful Untuk mekanik gameplay-nya hadir seperti game balap biasanya dengan kontrol dan kualitas game standarnya Ya, selain dapat dimainkan secara offline Kalian juga bisa menikmati berbagai fitur online yang dapat dimainkan bersama-sama secara multiplayer Shadow Legends Sword Hunter Game offline terbaru yang ketiga ini Berupakan sebuah game RPG aksi handslash yang cukup ringan Namun menampilkan segudang fitur yang cukup baik dan kompleks untuk dicoba Di gamenya, kalian akan diajak bertarung dalam serangkaian level by level Dimana kalian bisa membasmi banyaknya iblis dalam 4 stage atau web Serta melawan para bossnya Dengan gaya side-scrolling yang cukup standar seperti game RPG biasanya Kalian juga dapat mengikuti tutorial untuk memahami kontrolnya Banyak fitur-fitur yang bisa kalian nikmati Seperti gaya permainan berkonsep online dengan banyaknya fitur di dalamnya Kalian bisa mengklaim misi harian, menyelesaikan berbagai achievement, melakukan gacha Hingga meningkatkan sang karakter dengan berbagai equipment yang banyak sekali Dalam combat battle-nya pun meski tampil dengan kontrol analog dan tap-tap saja Namun sajian pertarungannya dibangun dengan game pertarungan epic bergaya hack and slash Disertai jurus-jurusnya yang keren Ya, dengan ukurannya yang terjangkau Game RPG hack and slash ini juga menawarkan game pertarungan seru dan epic untuk dinikmati Stageline Epic Kingdom Yang keempat, seperti dalam judulnya Merupakan game strategi tower defense offline terbaru Yang hadir dengan game 2 dimensi side-scrolling yang cukup menantang Bertema kerajaan dan dunia fantasi Tugas player dalam game ini sederhana yaitu melindungi kerajaan dan menaklukkan semua musuh yang datang menyerbu Keunikannya, kamu diharuskan melindungi beberapa bioma yang berbeda secara bersamaan dalam setiap levelnya Meski di awal game terasa mudah karena kalian hanya ditugaskan untuk menjaga 2 lantai saja Namun seiring jauh bermain nantinya kalian harus menjaga banyaknya lantai dari serbuan musuh yang akan menyerang Kalian bisa menyewa pertarung untuk bertahan, membangun menara, membuat jebakan dan berbagai modul lainnya untuk perlindungan yang lebih kuat Jadi nantinya, kalian dapat menciptakan formula pertahanan sendiri untuk membangun wilayah dengan berbagai pertahanan sekuat mungkin Ya, meski menampilkan visual dan gameplay yang sederhana, namun secara keseluruhannya, game ini bisa dibilang adiktif dan bikin ketagihan bagi pada pecinta game strategi tower defense Fate Opera Fate Opera merupakan sebuah game portingan terbaru kemali yang tampil dengan genre fajal berkualitas dilengkapi kisah dan teka-taki yang seru yang cukup menantang untuk dimainkan Mengangkat kisah dengan tema mesir kuno, dalam game ini, kalian akan memerankan seorang raja jahat Piraun yang berinkarnasi untuk memanjidkan jiwanya dan mengulang kembali kisahnya Mekanisme gameplaynya, kalian akan bermain untuk melewati serangkaian level by level, di mana tugas kalian adalah menyelesaikan teka-taki untuk membuat jalan bagi sang karakter mengambil jiwa yang tersebar dan melaju menuju ke level selanjutnya Cukup sederhana, kalian tinggal memindahkan saja blok-blok dalam desain permainan untuk menempatkannya pada sisi yang tepat saat bermain Tersedia lebih dari 60 level dalam game ini yang dibaluti visual grafis ciamik dengan tantangan yang akan semakin rumit juga saat kamu jauh bermain Ya, dengan grafis dan kisah keren yang dibuat melalui sebuah cutscene, game teka-taki ini juga menawarkan gameplay menantang yang seru dan bikin ketagihan saat dimainkan Sentry City Merupakan kemali sebuah game portingan offline yang meski terlihat lawas dan klasik, namun sajian yang ditawarkannya dibuat dengan game yang unik dan menantang untuk dicoba Sentry City adalah sebuah game platformer shooter petualangan side-scrolling yang bergaya cyberpunk bernuansa retro-pixel art Di gamenya, kalian akan diajak untuk bertualang melintasi berbagai lokasi bersama seorang rider Dimana tujuannya adalah menghancurkan gangguan robot AI dan membasmi banyaknya musuh serta melawan robot bosnya yang berbahaya Dilengkapi dengan sebuah pistol, kalian akan bermain dalam desain level-level merbiasanya yang dimana kalian bisa melaju ke kiri ke kanan, meloncat, menembak, dan mengisi ulang peluru Meski terdengar biasa saja, namun game ini hadir kembali dengan keunikan yang cukup menantang Dimana setiap level dan setiap legendari yang hadir dalam desain permainan dirancang dengan secara unik dan tidak berulang Contohnya seperti kalian akan ditantang dengan traps atau jebakan yang berpatroli secara dinamis atau berubah-ubah Berbagai fitur lainnya pun disajikan dengan sangat baik seperti kontrol super responsif, grafis animasi seni pixel yang digambar dengan artistik, efek-efek modern, dan dapat berjalan dalam 60 fps, dan lain-lain Ya, overall game ini menawarkan gameplay konsep game jadul yang dibangun dengan game modern untuk dirasakan Nah, game offline terbaru yang terakhir ini merupakan sebuah game petulangan portingan yang akhirnya setelah beberapa bulan lalu muncul, game ini telah merilis tahap akhirnya dan sudah bisa kalian dapatkan dalam playstore Terdapat dua versi yang bisa kalian mainkan yaitu demo version dengan konten terbatas dan edge version yang nantinya harus dimainkan dengan beberapa koneksi internet guna menonton iklan Atau juga kalian dapat membeli versi penghapus iklannya di dalam game Haak sendiri adalah sebuah game petulangan platformer bergaya klasik Metroid Pania yang dilengkapi suasana apokaliptik dengan gaya visual bergaya grafis retro Tidak hanya sekedar menawarkan game platformer, game ini bisa dikatakan kompleks dan sempurna bagi kalian yang sedang mencari game petulangan aksi Dimana kisah yang ditawarkannya, progres permainan yang meningkat hingga gameplay platformernya yang seru dan apik semua dikemas di dalam game ini Untuk latar belakang kisahnya bisa kalian pahami dengan mengikuti serangkaian dialog bersama para NPC Yang intinya, kalian di game ini akan diajak untuk bertualang bersama Haak, yaitu seorang musafir yang berkelana ke daerah selatan untuk mencari perlindungan dan bertahan hidup Kerennya, game ini memiliki progres yang panjang dan meningkat, dimana semakin jauh bermain, fitur-fitur yang ditawarkannya akan semakin seru dengan tingkat kesulitan gameplay aksi platformer yang akan terasa sangat menantang saat kalian jauh bertualang Ya, dengan gaya petualangan eksploratif di dunia kehancuran yang penuh mana bahaya, game ini benar-benar sukses menggabungkan gameplay aksi dan platformer dalam gaya klasik Metroid Pania Oke, cukup sekian, itulah 7 game Android offline terbaru 2022 episode 51 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami